Crypto X sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang Dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, kempil Dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di Crypto X Video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun Dan gabung di grup telegram dari Crypto X Kemudian follow Twitter Crypto X, link ada di deskripsi ya Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe Dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang Dengan masing-masing, setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah Oke, jangan sampai ketinggalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bosku di Crypto X yang membahas koin-koin Crypto Oke bosku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalakan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Crypto X Oke, kita akan bahas lagi untuk koin-koin Crypto Crypto micin Oke bosku, semoga kalian selalu sehat dan diberkait dengan reseki yang melimpah ya bosku Oke, setelah kemarin saya sudah bahas untuk Elon Musk yang digugat 258 miliar dolar Wow, itu banyak loh ya Berapa triliun itu Tapi nyatanya Elon Musk ini seperti mentertawakan Hah, hal apa itu aneh-aneh aja ya Untuk menggugat saya seperti itu Dan ternyata memang ya Untuk dukungan dari Dutchcoin setelah gugatan yang muncul Untuk Elon Musk ternyata gugatan itu tidak ada apa-apanya ya Dutchcoin semakin didukung, semakin banyak yang mendukung Oke, kita langsung ke coin market cap Saat ini memang Bitcoin semakin turun bosku Wow, menyentuh di level 280.809.657 rupiah Untuk Ethereum ini menyentuh di level 14.684.841 rupiah Wow, ini semakin turun untuk crypto ya Sekitar penurunan dari Bitcoin itu adalah 2.07% Untuk Ethereum 1.47% Untuk BNB 1.75% ya Kemudian untuk Dogecoin sendiri ini menguat ya Setelah dukungan yang terjadi besar-besaran ke Dogecoin Karena terjadinya gugatan yang ditujukan ke Elon Musk ini Ternyata itu semakin seperti guruan ya Tidak efek apapun karena memang saat ini Dogecoin semakin banyak yang mendukung Oke, kita langsung ke beritanya saja Dari coin telegraph yang dukungan Elon Musk Untuk Dogecoin tumbuh lebih kuat setelah gugatan 258 miliar yang ditujukan ke Elon Musk Yang Musk tampaknya tidak tergoyakkan tentang tuduhan itu Ketika dia menggandakan cintanya pada ekosistem Dogecoin Dan dengan tweet yang mengatakan saya akan terus mendukung Dogecoin Ya, ini tweet dari Elon Musk semakin menguatkan tentang Dogecoin Dan kita lihat di sini ya Ini adalah tweetnya dari Elon Musk ya I will keep supporting Dogecoin Saya akan terus mendukung Dogecoin Wow, keren Dan tentu saja ini menjadi efek yang sangat luar biasa Karena Dogecoin mengalami pertumbuhan 6,89% untuk hari ini Oke, mantap Oke, bahkan gugatan kelas action senilai 258 miliar yang menundukkan skema piramid crypto Tidak dapat menghentikan Elon Musk untuk secara terbuka menunjukkan dukungan berkelanjutan untuk Dogecoin Pada 16 Juni, pengadilan distrik New York menerima gugatan kelas action terhadap orang terkaya di dunia Elon Musk Dan perusahaannya SpaceX dan Tesla atas dukaan skema ponzi yang menggunakan token Doge Gugatan itu menuntut 258 miliar total kerusakan moneter dari Musk Sambil meminta pengadilan untuk memutuskan perdagangan Doge sebagai perjudian di Amerika Serikat Wow, ngawur ya ini tuduhannya Gugatan itu bagaimanapun tidak beresonasi dengan komunitas crypto Karena para pengusaha mulai mentertawakan langkah tersebut Ya, kalau saya juga sih mentertawakan ya Kenapa? Karena ketika kemarin naik Dogecoin, kenapa nggak dijual ya Kenapa ketika Dogecoin mengalami penurunan yang drastis Kalian berkoar-koar menyalakan orang lain Ya, itu namanya kalian tidak dior Dan kalian kena FOMO ya Ini yang menggugat Elon Musk seperti itu ya Sepertinya seperti itu Pada tanggal 18 Juni, penciptaan Dogecoin, Billy Marcus yang tidak lagi menjadi bagian dari proyek Membagikan visinya untuk Doge yang melampaui hips Merekomendasikan pengembang untuk lebih fokus pada utilitas dan keamanannya Musk setuju dengan jawaban Lebih mirip mata uang Atas saran Marcus Orang terkaya di dunia semangat menyakinkan Marcus dengan berbagai keterbukaannya Untuk menggunakan Dogecoin sebagai pembayaran untuk layanan lain Selain Mercedes, Tesla, dan SpaceX Aktur jahat yang mencoba menguangkan kesuksesan Musk Diketahui merilis video deepfake yang mempromosikan penipuan cryptocurrency Oke, ini ya videonya ya Elon Musk deepfake video promosi a new cryptocurrency scam going viral Wow, yes deepfake, not me Oke, Musk menemukan video palsu yang beredar di internet Dimana deepfake digunakan untuk meniru pengusaha di tech talk Dalam video tersebut versi deepfake dari Musk ditemukan mempromosikan perform cryptocurrency Yang menawarkan pengembalian 30% pada deposit crypto Wow, ini ternyata memang sudah ada ya video fake atau palsu Yang menirukan mungkin wajahnya si Elon Musk ya Yang mempromosikan katanya akan ada pengembalian 30% pada deposit crypto Wow, ini benar-benar kasus yang besar ya Ketika nanti ini siapa yang menyebarkan untuk video deepfake-nya ini Akan terkena ya, akan digunakan oleh Elon Musk Dan Elon Musk ini semakin menguatkan ya Cintanya kepada Dogecoin Artinya memang pertumbuhan Dogecoin saat ini mengalami kenaikan Semoga saja kedepannya Dogecoin ini kembali naik ya Dan kita lihat disini ya Untuk tweet dari Dogecoin Banyak Elon Doge seperti itu Wow, drama seperti apa yang bahkan terjadi Tambahnya orang-orang ini akan membuat ini menjadi seri Semoga dimensi dan waktu lain menerima Dogecoin Oke, ini ada videonya ya McDonald's Oke, sesuatu yang sebelumnya Sesuatu yang sebelumnya Sesuatu yang sebelumnya Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Genderasi Doge Oke bosku, jadi seperti itu ya Bahwa memang gugatan yang ditujukan ke Elon Musk itu tidak mengefek pada komunitas Doge Atau komunitas Dogecoin Karena dukungan terhadap Dogecoin ini semakin bertumbuh ya Ketika Elon Musk men-tweet Bahwa dia akan terus mendukung Dogecoin ya Ini adalah mantap ya Jadi memang ini benar-benar gugatan yang tidak masuk akal juga ya Kenapa kalian ketika Dogecoin mengalami kenaikan kemarin Tidak kalian jual ketika saat ini mengalami penurunan Sesama-sama ya Untuk coin-coin crypto ini turun bersamaan Kenapa kalian menyalahkan seseorang ya Karena itu kalian harus Dior Ingat ya Kalian harus Dior apapun Coin atau token yang ingin kalian hold di dunia crypto itu Pandu dengan risiko Makanya kalian harus menggunakan uang dingin Agar kalian tetap santui Oke bosku, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Jika video kali ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk ikuti giveaway yang sudah diadakan oleh cryptoX Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari cryptoX Jangan lupa untuk slow jaga kesetan rajin berolahraga Agar kita selalu sehat Agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk kalian semua Bye-bye